keempat fungsi logaritma berikut dalam satu bidang koordinat nah yang pertama untuk fungsinya fx sama dengan sepertiga log x nah disini kita tentukan titik-titik untuk y nya disini kita tentukan min 2, min 1, 0, 1, dan 2 nah x nya berapa? ketika kita masukkan x nya maka kita peroleh fx nya min 2 nah kita cari nilai x nya kira-kira berapa sehingga nilai y nya sama dengan min 2 nah caranya gak gampang caranya itu x nya sama dengan x nya sama dengan kita ambil disini kan sepertiga log x kita ambil sepertiganya sepertiga berpangkat y nya disini sama dengan min 2 artinya dia berpangkat min 2 nah kita lakukan perhitungan sehingga sepertiga bisa dibentuk menjadi 3 berpangkat min 1 dikali berpangkat min 2 sama dengan 3 berpangkat 2 atau sama dengan 9 nah sehingga untuk x nya sama dengan 9 y nya sama dengan min 2 nah bisa kita buktikan apakah sudah sesuai nah yaitu kita buktikan sepertiga log x x nya diganti 9 artinya sepertiga log 9 sama dengan sepertiga log nah 9 nya kita bentuk menjadi 3 berpangkat 2 sehingga dapat dibentuk sepertiga log 3 per 2 bisa menjadi sepertiga berpangkat min 2 nah sehingga sepertiga log sepertiga 1 yang tersisa min 2 nah benar ya ketika x nya sama dengan 9 y nya sama dengan min 2 nah begitu pun untuk y nya sama dengan min 1 0 1 dan 2 kita lakukan cara yang sama sehingga kita peroleh x x berikut ini yaitu 3 1 sepertiga dan sepert sembilan nah selanjutnya untuk bagian b b itu gx sama dengan sepertiga log x sama ya sehingga kita langsung saja ke bagian c nah untuk bagian c kita tentukan titik y nya min 2 min 1 0 dan 1 dan 2 nah selanjutnya kita cari nilai x nya berapa sehingga y nya sama dengan min 2 nah caranya sama nah karena disini x tambah 2 artinya disini juga x ditambah 2 nah sama dengan disini juga sepertiga artinya dia sepertiga berpangkat nah y nya juga min 2 berarti berpangkat min 2 nah sehingga sepertiga berpangkat min 2 ini bisa kita bentuk menjadi 3 berpangkat 2 atau sama dengan 9 sehingga x nya sama dengan 9 dikurang 2 adalah 7 jadi kita peroleh x nya sama dengan 7 jadi disini 7 nah coba kita tulis kita buktikan sepertiga log 7 apakah sama dengan min 2 nah disini 7 ditambah 2 sepertiga log 7 tambah 2 9 nah sepertiga log 9 kita sudah cari di atas itu hasilnya min 2 artinya dia sudah sesuai jadi disini untuk cara yang sama juga dilakukan untuk titik selanjutnya sehingga diperoleh titik-titik ini nah langkah selanjutnya untuk bagian D nya bagian D nya itu kx sama dengan min sepertiga log x oke sehingga untuk bagian D kita cari juga atau kita tentukan titik-titiknya x y nah kita tentukan titik-titiknya nah min 2 min 1 0 1 dan 2 nah x nya berapa sehingga y nya min 2 nah dengan fungsi min sepertiga log x nah caranya sama disini min x karena disini sepertiga log x artinya sepertiga berpangkat y nya min 2 nah kita bisa bentuk sepertiga berpangkat min 2 yaitu 3 berpangkat 2 sehingga diperoleh 9 jadi x nya sama dengan min 9 nah coba kita buktikan kita masukkan ke fungsinya yaitu sepertiga log min 9 oke karena x nya min 9 sama dengan nah ini min sepertiga log min 9 artinya bisa menjadi sepertiga log 9 oke sepertiga log 9 nah selanjutnya kita bisa ubah sepertiga log 9 kan sudah kita cari tadi hasilnya yaitu min 2 artinya dia sudah sesuai ya nah sehingga untuk titik-titik selanjutnya kita lakukan cara yang sama diperoleh lah min 3 min 1 min sepertiga dan min sepertiga dan min sepert sembilan nah langkah selanjutnya karena kita sudah dapat titik-titiknya nah kita bisa membuat grafiknya atau dalam satu bidang koordinat nah disini kita buat sumbu x dan sumbu y nya oke nah disini y disini x kita tentukan dulu angka-angka pada sumbu x dan sumbu y nya nah langkah selanjutnya kita gambar untuk fungsi fx nah kita tentukan titik-titiknya nah 9 koma min 2 3 koma min 1 dan seterusnya kita tentukan titiknya nah sehingga kita bisa gambar ini adalah fx dan gx karena fx dan gx nya fungsinya sama nah ini untuk hx nya dan yang ini untuk kx nya oke nah inilah grafik 4 fungsi logaritma dalam satu bidang koordinat nah sekian untuk pembahasan soal kali ini sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya